Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Saka Maron kali ini saya mau memperkenalkan alat ya namanya inverter ya mandrel disebut kalau beli di online itu mandrel ini buat kompak air yang enggak kepake ya ini rencana mau saya buat untuk amplas ya amplas pisau empas arit atau untuk gerinda atau untuk memotong besi ya kalau buat dua graji kayu kayaknya kuat sih kalau yang seri besar ini ini kan buatnya cukup lumayan kalau yang simetio Oh yang kecil kayaknya enggak kuat ini beli di online ya sekitar harga 50 kalau mau beli juga harus tahu ya ukurannya asnya ini kalau kalau yang ini asnya 12 mili kalau yang simetio ya smetio kalau yang sanyo kecil-kecil itu 10 mili kayaknya jangan sampai salah beli cara masangnya mudah daripada jelas mending beli kayak gini ya kalau jelas itu kebanyakan ya kadang goyang kadang 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 enggak pas kalau ini tinggal pasang kalau seandainya mau dipakai buat pompa air lagi juga masih bisa ya ini baru kemarin saya beli tadi datang ini rencana mau saya buat mesin cacah rumput kalau kuat ya tinggal tinggal membeliin piso nya ya buatin piso nya rencana mau saya buka mesin cacah rumput ini kalau kayak gini enak bisa serba guna buat blower juga bisa kipas bisa blower padi sebelum membeli alat ini harus harus dicet dulu ya ukuran asnya kalau mau beli di online kalau di toko-toko itu kebanyakan kalau di perdesaan seperti tempat saya enggak ada ini saya belinya di Lazada dikut bulu asnya ini berapa milih itu koin dengan 12 12 kalau beli harus yang 12 namanya mandrel kalau di online ya mandrel M10 coba saya pasang free ya nah ini udah kenceng ya baru di kalau udah enggak goyang di kenceng ya coba saya hidupin ganteng kan kayaknya kalau buat mesin cacah rumput kayaknya bisa sih terlain lagu kalau bisa buat cacah rumput atau pipil jagung saya videoin lagi ini sementara cuma saya buat ini ya buat basah pisau atau arit nanti ya seperti ini ya ini udah ngerusak ya saya lincitin semuanya 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 lumayan ini daripada mesin nggak kepakai kalian jalan kali saya lanjut lagi ya videonya ini cuman untuk mengenalin alatnya aja ya invaternya ini kalau beli itu jangan sampai salah pilih kalau mau beli diukur dulu ya ya pakai garisan yang lain juga bisa terkebanyakan kalau salah pilih itu logo tergap bisa seperti ini center itu ini bisa goyang soalnya tiap mesin pompa air itu beda-beda ya ukurannya setiap merek intinya yang kapasitor panjang lah kalau kapasitor panjang itu kebanyakan 10 ke atas ya 12 mili banyakan kalau yang kapasitor kotak sininya kotak itu rata-rata 10 mili khasnya udah cukup sekian dulu ya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh